Direktur Kampanye dan Sosialisasi Antikorupsi KPK Giri Suprabdiono kini harus berhenti menjadi anggota KPK. Ia menjadi salah satu orang yang tak lolos TWK dan harus dinonaktifkan dari KPK setelah 16 tahun mengabdi. Pada Rabu 30 September 2021, sekira pukul 12.04, ia diketahui datang ke gedung Antikorupsi Learning Center untuk mengembalikan sejumlah barang. Dilansir Kompas.com saat mendatangi gedung, Giri terlihat datang dengan rompi KPK berwarna coklat bertuliskan pantang korupsi sampai mati yang berlogo berani jujur hebat dan juga masker berwarna hitam. Giri tak datang seorang diri, dia bersama sang istri yang menemani di hari terakhirnya sebagai pegawai KPK. Setelah dirinya disebut menjadi salah satu pegawai yang akan dinonaktifkan, ia bercerita bahwa sejumlah akses kepegawaiannya sudah diblokir. Termasuk kartu identitas yang biasa digunakannya untuk mengakses gedung KPK. Selesai mengembalikan barang, ia pun lantas mengikuti diskusi hingga persiapan perpisahan di gedung merah putih. Dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, selama 16 tahun mengabdi di KPK, ia merasa diusir. Ia juga mengaku telah melawan dengan sebaik-baiknya dan sekuat tenaga agar tetap bisa memberantas korupsi. Seperti diketahui bahwa pada Rabu 30 September 2021 menjadi hari terakhir bagi Direktur Kampanye dan Sosialisasi Antikorupsi KPK ini menjadi pegawai. Giri diperhentikan seusai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara. Ia datang untuk mengembalikan sejumlah barang yang digunakannya selama mengabdi 16 tahun di lembaga antirasuah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!